So, halo udah lama gue gak bikin video renting Kayaknya the last time I made video renting udah years ago Kali 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kali Tapi kali ini gue ngerasa gue perlu bikin another video renting Untuk venting aja sih Karena kayaknya kalau gak dikeluarin itu malah gue jadi gondok gitu But anyways, jadi hari ini tanggal 29 November 2022 Ini hari Selasa Pagi sih ini kira-kira jam, belum ada jam 9 pagi lah Jadi gue habis ngamuk ceritanya Pagi ini kan nganterin nyokap belanja sayur Terus selesai belanja sayur, mau pulang kan Itu di jalan yang mana ini jalannya Gak bisa dibilang gede, gak bisa dibilang kecil sedeng lah ya Jadi kalau kira-kira ada dua mobil lewat papasan ukuran sedeng itu masih bisa But anyways, itu tadi itu ada bis pariwisata yang gede segede gaban Parkir di pinggir jalan Yang mana itu ganggu traffic dong Termasuk ganggu gue yang melewat Susah jadinya Masalahnya nih bis Ukurannya tuh Karena gede ya Dia mengambil Lebih dari setengah ukuran jalan itu Kambil sama dia gitu Ketika dia parkir di pinggir jalan itu Jadi untuk ngelewatin dia Mungkin kalau mobil kecil Bisa walaupun agak susah Tapi kan mobil gue gak kecil gitu Jadi gue agak kesel ya Agak kesel gue klakson Klakson ini ada Kayaknya ini keneknya Kemudian nyamperin Marah-marah dia ngomel-ngomel sama gue Kalau gue jadi dia Gue pasti tau gue salah Satu gue salah karena Itu ukuran jalannya itu Gak bisa dibilang gede Sedeng lah ya Dengan dia parkir disitu Dan menghabiskan lebih dari setengah jalan Untuk bis itu Itu kan jelas ganggu traffic Itu aja gue udah salah Padahal itu ya Di depannya bis itu Gak jauh dari dia parkir itu Ada gor Ada gor yang Disitu tuh ada lapangan yang luas Dia bisa parkir disitu Dan kalau dia parkir disitu Itu pasti gak akan Ganggu traffic Nah Dia parkir di pinggir jalan itu aja Udah salah satu ya Karena ganggu traffic kan Terus yang kedua Dia ngomel-ngomel Ke gue aja itu udah Kesalahan kedua Kenapa? Karena harusnya gue yang ngomel-ngomel dong Karena gue yang keganggu gitu loh Kalau gue jadi dia Kalau gue jadi kenek Ini bis ya Ya gue Akan otomatis Turun tangan Ngatur traffic gitu loh Bantu untuk ngelancarin gitu loh Bantu ngelancarin traffic Dengan cara bantu ngatur gitu lah Nah Gue aja marah-marah Gue ngamuk dong disitu Gue teriak Teriak Karena gue ngerasa gini loh Lo salah Dua kesalahan lo Dan Lo harus diluruskan Karena lo salah itu gitu loh Ya Gue gak nyesel sih tadi Teriak-teriak kayak orang gila Ke bis ini Karena Gue merasa Kayak Apa ya Kayak diinjek-injek gitu loh Gue Kayak Bukan diinjek-injek dalam arti Harga dirinya Bukan Tapi kayak Lo salah gitu loh Lo Lo parkir di pinggir jalan Yang kecil itu aja Lo udah salah Ganggu traffic Malah lo Abis itu marah-marah-marah Yang harusnya marah-marah kan gue Sebagai pengguna jalan Yang keganggu Gak bisa lewat Gitu loh Jadi The moral of the story adalah Siapapun lo ya Apapun kendaraan yang lo pake Ketika di jalan Jangan Jadi Pengguna jalan yang egois Gitu loh Kalo aja Tadi dia tuh Si kenek ini Sikapnya baik Dia Membantu gue Mengarahkan gue Untuk lewat Dan Sikapnya baik Itu gue pasti Ya bakal maklum Gitu loh Tapi karena Kenek ini Sikapnya arogan Malah marah-marah Mau gue Jadi harus tau Dia salah Itu sih prinsip gue Kalo Gue tuh bukan orang yang Sering ngamuk ya Gue justru mungkin Banyak orang Anggep gue tuh I'm a pushover Like I'm a doormat Gitu Karena Seringkali orang tuh Kalo bikin salah Sama gue Dia justru gue Yang maklumin Gitu loh Gue nerima-nerima aja Ya karena Basisnya gue Gak suka Confrontational Gitu Tapi Ada batasnya juga Ketika gue ngerasa Udah gue udah Kelewat Injek-injek Ya gue pasti meledak Dan gue harus Ini ya Selalu Gue harus Kasih tau lo Siapapun itu Yang sudah Wrong me Bahwa lo salah Gitu Gue nyesel sih Harusnya gue Bukan nyesel Karena gak Kamu Maksud gue nyesel Karena tadi Harusnya gue turun Dari mobil Dan Ngomong langsung Di mukanya Itu Supir bis Atau itu Kenek bis Dan ngasih tau Mereka Salahnya mereka Dimana Gitu Karena tadi Gue ditahan Sama nyokap gue Gue gak keluar dari mobil Tapi gue buka kaca mobil Buka gue keluar Badan gue Setengah badan gue keluar Gue teriak-teriak Gue teriak-teriak Gue bilang Yang salah tuh Kamu Yang salah tuh Bis Tapi Itu masih kurang jelas Menurut gue Marah-marah Yang seperti itu Masih kurang jelas Maksud gue adalah Gue harus Secara jelas Mengkomunikasikan Hey bis Salah kamu adalah Disini Kamu kurangnya Segede gaban Kamu parkir Di pinggir jalan Yang kecil Kamu ganggu Trafik Tapi malah Kamu yang marah-marah Sama saya Itu salah Dan gini Aku pengen Ngasih tau kamu Mungkin kamu gak tau Tapi Di depan sana Gak jauh dari tempat Kamu parkir ini Ada Gor Dengan parkiran Yang luas Kamu bisa lebih nyaman Parkir disana Nyaman buat kamu Nyaman buat pengguna Jalan yang lain Harusnya tadi gue ngomong Begitu Tapi gue karena Saking emosinya Yang keluar adalah Teriak Teriak Itu aja sih Nyeselnya Bukan nyesel Lebih ke Pasti gak jel Gitu loh Makanya tadi ketika ART Gue bilang Itu di depan sana Masih ada Bis Parewisata Yang warna oran Gue langsung ke depan Yang maksud gue Mau gue samperin Mau gue ajak ngomong Ternyata gak ada Entah Entah udah Jalan atau Memang gak ada Disitu gitu Yaudah Gitu aja sih Tolong ya Itu aja Pesannya Siapapun anda Apapun kendaraan Yang anda gunakan Itu Ketika kita di jalan Kita itu Saling toleransi Jangan merasa Paling benar sendiri Jangan malah marah-marah Padahal salah Itu Jelas Infuriating Gitu loh Jadi ya Gitu ya Sebuat Aduh sayangnya Gue tadi itu Gak Gak gue catet Platnya Atau gak gue apalin Itu platnya Atau gak gue foto Dan gue juga gak Ngeh Nama bisnya apa Kalau gue gak Pasti gue akan Ya gue akan langsung Hubungin Entah Pemilik bis Atau manajemen bisnya Untuk Komplain Gitu Jadi gitu ya Udah selesai Renting Kali ini Udah Lega Karena Udah Dikluarin Apa yang ada Disini Apa yang ada Disini Dan Ya Thank you For watching Yang udah Nonton I'll see you guys On another Video Da-da Da-da